Pemirsa Pansus Hak Angket KPK menjampaikan sejumlah rekomendasi dari hasil penemuan mereka selama masa tugasnya sejak dibentuk pertengahan tahun lalu. Pansus merekomendasikan untuk membentuk Dewan Pengawas guna menyelesaikan masalah internal di KPK. Rapat paripurna kembali digelar oleh DPR RI pada Rabu 14 Januari 2018 dengan agenda mendengarkan hasil rekomendasi Pansus Hak Angket KPK dan penutupan masa sidang ketiga tahun 2017-2018. Dalam kesempatan ini, Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa memaparkan banyaknya konflik internal di dalam tubuh KPK yang tidak pernah terekspos. Agun juga menjelaskan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh KPK berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, terutama terkait barang rampasan yang disita dari terpidana kasus korupsi. Terutama, permohonan keberatan BPK berkenan dengan solidifikasi oleh surat pembinaan DPR RI Pemeriksaan adunan untuk para keseluruhan dan para keseluruhan negara Usai membacakan hasil rekomendasi Pansus Hak Angket, Agun juga membacakan surat dari KPK terkait respon mereka atas hasil rekomendasi Pansus tersebut KPK menyatakan menghormati putusan itu, namun tidak sepenuhnya menyetujui rekomendasi dari Pansus Hak Angket Setelah itu Agun juga memberikan salinan hasil rekomendasi Pansus Hak Angket kepada masing-masing pimpinan DPR RI Boy Aditya memberitakan dari Jakarta